Sebenarnya nadanya agak nyinyir Mas Rizky ya Kalau banyak waktu dan kuotanya banyak Bisa lah digunakan untuk check and recheck berita-berita yang sedang haip Atau sedang naik gitu ya semoga Tetapi dari pembahasan ini tentunya kita berharap Tidak hanya mengetahui tentang siapa saja nama calon presiden kita Tidak hanya mengetahui tentang siapa saja nama calon wakil presiden kita Tetapi tentang gagasan apa yang mereka bawa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Bersyukur kepada Allah SWT Dan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah Apa kabar subscriber semuanya yang senantiasa mendengarkan berita ataupun video-video lain di channel ini Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafia Amin Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat низ Jadi insya Allah Di channel ini Kedepannya kemarin kita sudah mengawali Dan ini yang kedua Kita akan menemani keseharian Bapak Ibu Dengan konten-konten yang bersifat informatif Selain informatif Edukatif dan juga tentunya Memantik produktivitas Bicara produktivitas Video ini kami niatkan Untuk Bapak Ibu yang barangkali Berkegiatan lain Tidak sempat membaca berita Nah bisa nih sambil dengerin podcast Kita begitu Untuk topik pada hari ini Kita akan membahas berita Mengenai Huruhara Capres Huruhara Capres Salon Presiden Dan Wakil Presiden Di Pesta Demokrasi tahun 2024 Tapi sebelum itu Mas Rizky saya mau disclaimer dulu nih Jadi kemarin kita akan minta Kritik, minta saran Ada yang berkomentar Di video kami yang pertama kemarin Yang menanyakan kredibilitas kami Nah disini Saya ingin disclaimer Kami ingin disclaimer bahwa Yang kami sampaikan adalah Berita Yang sudah dimuat di media-media kredibel Artinya itu sudah berupa fakta Ada pun kami beropini Opininya gak akan Jauh menyimpang Atau menyebarkan hoax ya Mas Rizky ya Iya benar sekali Jadi pada intinya Yang kami sampaikan ini Bersifat opini Mau diterima Mau diterima Ataupun tidak Itu kembali lagi Kepada Bapak Ibu Saudara-saudara Dan sahabat-sahabat sekalian Atau para subscriber Dari Akun ini Konten ini Dan Tentunya Yang kami ingin garisbawahi Bahwa Opini yang kami angkat Itu berdasarkan Fakta-fakta Yang terpampang Di banyak media masa Iya Jadi kalau Bapak Ibu Yang kemarin Sebenarnya Nadanya agak nyinyir Mas Rizky ya Kalau banyak waktu Dan kuotanya banyak Bisa lah Digunakan untuk Check and recheck Berita-berita yang sedang High Atau sedang naik Semoga Ketidaksukaan Bapak tersebut Tidak membuat Bapak Tidak berpikir rasional Jadi pas saya klik Komentarnya Memang haters Mas Rizky Tapi mungkin ada Yang lain berpikiran Yang lebih bijak Mungkin juga mempertanyakan Tanpa membenci kami Nah ini penjelasan Untuk Bapak Ibu Oke baik Kembali ke Huruhareca Pres Dan Jawa Pres Mas Rizky Iya benar Sejauh ini Yang sudah muncul Kepermukaan nih Saya dengar-dengar Sudah ada beberapa nama Mungkin Kita jelaskan saja Mas Rizky Iya benar sekali Nah Setidak-tidaknya Dalam dua tahun terakhir Terdapat Tiga Nama tokoh Yang Di gadang-gadang Akan menjadi Calon Presiden Republik Indonesia Nah satu Yang sudah Dideklarasikan Pertama kali Sebagai calon Presiden Oke Dan didukung oleh Salah satu partai Oke Yaitu Bapak Anies Baswedan Yang merupakan Mantan Gubernur DKI Jakarta Oke Nah beliau ini Mendapat dukungan Sekaligus Dideklarasikan Oleh partai Nasdem Itu sendiri Nah Sementara Partai Nasdem Ini Mendapat dukungan Juga Dari Partai Keadilan Sejahtera Atau PKS Dan Partai Demokrat Jadi itu Otomatis Mengikut Gitu ya Mbak Rizky Iya Membangun Koalisi Kemudian Mendeklarasikan Bapak Anies Baswedan Sebagai calon Presiden Mereka Oke Sudah ada Koalisinya Ini ya Untuk Capos yang pertama Ya Oke Ada Sebutannya Atau Oh iya Itu tadi Jadi pada Poros pertama Tadi Menamakan Koalisi Mereka Adalah Koalisi Perubahan Atau Di Internal Mereka Menyebutnya Koalisi Biru Safir Oh mungkin Karena didominasi Nah Biru Safir ini Apa Lekat dengan Warna Yang Apa Merupakan Background Dari Partai yang Musung Itu sendiri Berarti Betul-betul Memanfaatkan Kesamaan Warna Simbol Nah Sementara Poros kedua Yang baru Beberapa tempoh Hari yang lalu Kita Didengarkan Setelah Sebelumnya Memunculkan Pro kontra Di partainya Sendiri Terkait Nama siapa Yang akan Diusung Menjadi Calon presiden Dan pada Akhirnya Dideklarasikanlah Bapak Ganjar Pranowo Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Beliau Merupakan Hari ini Adalah Gubernur Jawa Tengah Nah Kemudian Deklarasi itu Disambut Oleh Partai Persatuan Pembangunan Atau P3 Dimana P3 ini Bergabung Dalam Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Oke Jadi dua ya Berarti ya Nah benar sekali Tetapi Kalau kita lihat Banyak berita Yang mengangkat Bahwa sebelumnya P3 ini Partai Persatuan Pembangunan Sebelumnya Bergabung Pada Koalisi Indonesia Bersatu Atau KIB Nah KIB ini Sebelumnya Isinya Partai-partai Besar Pula Ada Partai Amanat Nasional Dan Partai Golkar Oke Baik Diisukan KIB Atau Koalisi Indonesia Bersatu Ini Yang Tergabung Tiga partai Besar Pecah Oke Jadi lari duluan nih Yang P3 Ya Entah apa sebutannya Lari atau apa Intinya Diisukan Bahwa Koalisi Indonesia Bersatu Ini Akan Pecah Karena P3 Akhirnya Bersikap Untuk Mendukung Bapak Ganjar Pranowo Di PDIP Iya Di PDIP Masih akan ya Berarti Statusnya Mas Rizky Sudah 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 pecah ya Tinggal berdua nih Berarti Terkait Pecahnya Secara resmi Belum Terupdate Tetapi Isu Dan beritanya Bahwa akan pecah Sudah Muncul Ke permukaan Oke Dan P3 pun Sudah bersikap Untuk Mendukung Bapak Ganjar Pranowo Dan Mendukung Dan Ikut Dalam Dukungan Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Mungkin disingkat aja Mas Rizky ya PDIP Oke PDIP PDIP PPP Oke Nah sementara Poros Ketiga Poros Ketiga Ini Belum Secara resmi Dideklarasikan Oke Namun Kalau kita lihat Di beberapa media Dalam acara Tanya jawab Wawancara Setiap Ininya di berbagai kesempatan Di berbagai kesempatan Setiap Kader partai Yang Ditanyakan Selalu Menjawab Untuk Kami akan Mengusulkan Bapak Prabowo Subianto Sebagai Calon Presiden Republik Indonesia Di tahun 2024 Cukup terkejut Untuk nama yang ketiga Terkejut Tapi tidak heran Oke Karena Mungkin Apa Kalau kita lihat Efort Atau usaha beliau Sudah Beberapa kali Mencalonkan Meskipun Gagal Dalam kontestasi Pilpres Tetapi Masih digadang Untuk Dicalonkan Sebagai calon Presiden Kira-kira Seperti itu Jadi Nah tentunya Yang Apa Ingin mengumumkan Atau mendukung Bapak Prabowo Subianto Itu datang Dari partainya Sendiri Yaitu Partai Gerindra Dan hari ini Di Gadang-gadang Partai Gerindra Mendapat dukungan Dari PKB Seperti itu Nah PKB Dan Gerindra Rencananya Menamakan Koalisi Partai Koalisi Apa Calon Partainya itu Calon presiden mereka Itu Bernama KKIR Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Oke Jadi ada Perubahan Ada kebangkitan Pula Iya Benar sekali Dan Sebelumnya Ada Indonesia Bersati Tinggal hari ini Dan Kedepannya Kita akan Mengetahui Kemana Langkah Dari Partai Amat Nasional Oh iya Yang dua Tadi yang tertinggal Belum ya Nah sampai hari ini Belum bersikap Untuk Akan Bergamung Ke Koalisi Mana Oke baik Nanti kalau Sudah Penempatan Penempatannya Sudah Fix Barangkali kita Akan Ulas lagi Nanti ya Mas Rizki Oke Tapi Sekarang masih untuk Capres Mas Rizki Kalau dilihatkan dari Pak Anies Dari Pak Ganjar Pun dari Pak Prabowo Ini kan memang nama-nama yang memang sudah kita perkirakan Atau memang nama-nama yang sudah eksis Apakah ada pembeda diantara tiga calon ini Karena kayaknya semuanya terkenal Kemungkinan bisa jadi suaranya juga sama banyak Kan kita tidak ada yang tahu Nah Sampai di poros ketiga Tadi Entah ada nama yang baru diusukan Atau sudah dideklarasikan Setidaknya berdasarkan AIPO Atau Indonesian Politik Opinion Menyatakan bahwa Tidak akan ada Tambahan nama calon lagi Oke Untuk Kontestasi Pilpres di 2024 Oke Sudah top insya Allah Tiga ya Oke Dan Didukung pula dengan hasil penelitian Dari Banyak lembaga survei Yang Masih saja Tiga nama toko ini Mendominasi setiap hasil surveinya Oke Bahkan Tiga nama toko ini Tidak ada yang Mengungguli Mengungguli Secara signifikan Oke Masih Bersifat setara Tingkatan mereka Dalam Konteks tingkat elektabilitas Oke Kira-kira seperti itu Nah Kembali ke Poin Pernyataan tadi Saya pikir Salah satu yang Mempengaruhi faktor Akan meningkatkan Elektabilitas Dari salah satu calon ini Secara signifikan Itu datang dari Calon wakil presidennya Oke Jadi pembedanya Disitu ya Benar sekali Jadi Mumpung masih ada waktu Sebelum akhirnya KPU menutup Pendaftaran Terkait calon Presiden Dan wakil presiden Segera Ini Kita berharap Muncul ya Partai-partai koalisi Tim pemenang Tim kampanye Untuk Itu Memilih dengan tepat Siapa calon wakil presiden Kayaknya bakal alat ya Mengingat itu Bisa jadi penentu Benar sekali Nah Justru kebalikannya Kontestasi hari ini Dulu Alatnya Siapa di calon presidennya Hari ini kita sudah melihat Secara jelas ini Perdasarkan data Siapa calon presidennya Dan yang Alatnya Ada pada Calon wakil presidennya Karena calon wakil presidennya Ini sangat mempengaruhi Tingkat elektabilitas Atau tingkat pemilih Kepada siapa Kita akan memilih Calon presiden Nanti Atau Bisa dibilang Ujung tomba ya Iya Kira-kira senjata Pamungkas lah Nanti kita tinggal menunggu Iya Nah Apa Bicara mengenai Calon wakil presiden Nah Setidak-tidaknya Terungkap beberapa nama Yang sudah muncul Di permukaan publik Oke Kalau dari Mbak Lia sendiri Yang Mbak Lia ketahui Ada nama siapa saja Saya hanya menerka-nerka Oke Mendengar beberapa nama saja Yang pertama Saya mulai dari yang paling tampan dulu Iya siapa itu Pak Sandiaga Uno Oke Bapak Sandiaga Uno Kedua Datang dari gubernur Yang saya suka Cara bermain sosial medianya Cukup sesuai dengan Dengan generasi muda Bapak Ridwan kami Bapak Ridwan kami Gubernur Jawa Barat Gubernur Jawa Barat Benar Benar Kemudian Supaya ada nih perempuannya Oke Saya masukkan juga Gubernur Jawa Timur Ibu Hoviva Indang Parawansa Hoviva Indang Parawansa Oke Tiga dulu Karena Capresnya juga tiga Tapi sebenarnya Untuk Calon wakil presiden Tidak hanya tiga nama loh Yang Naik ke permukaan Oke Saking alotnya Banyak nama yang Coba diangkat ke permukaan Berdasarkan track record mereka Oke Nah Tadi ada tiga Iya Ternyata masih ada tambahan Satu Bapak AHY Agus Harimurti Yudhoyono Ini dari Biru Safir nih Nah Yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat Ya Meskipun kita tahu Sebelum-sebelumnya Terdapat dinamika internal Di kubu Partai Demokrat itu sendiri Berarti sama seperti PDIP ya Gak jauh-jauh ya Iya Oke Akhirnya seperti itu Kemudian Bapak Mahfud MD Oh iya Yang merupakan Menteri Menkopol Hukam Beliau juga center Lagi naik down nih Sekarang nih Ibu Indar Parawansa Ibu Hoviva tadi Hoviva Indar Parawansa Oh memang Memang sudah mencuat ya Namanya juga ya Nah Tetapi sebelumnya Saya runutkan dulu Kalau tadi Bapak AHY Ketua Umum Partai Demokrat Ini Diisukan Akan Menjadi calon wakil presiden Dari Bapak Anies Baswedan Oke Nah begitu pula Dengan Ibu Hoviva Indar Parawansa Ke Ke Bapak Anies Baswedan Oh gitu Diisukan seperti itu Jadi dua calon ke sana Iya Berarti yang untuk Ini Pak Ganjar siapa nih Mas Rizky Nah kalau Pak Ganjar Itu diisukan Pak Sandiaga Uno Yang akan diusing oleh P3 Partai P3 Hanya itu saja atau Ada dua juga Seperti Pak Anies Hanya itu saja Oke Berarti nih Calon presiden yang Terus semangat Untuk mencalonkan Siapa nih Jawab presnya Mas Rizky Sementara Kalau dari Poros ketiga Bapak Prabowo Subianto Itu diisukan Akan berpasangan Dengan Menteri BWMN Oh ya Yang hari ini juga Merupakan ketua PSSI Iya Yaitu Bapak Erick Tohir Dan Satu lagi Masih ada Satu nama Yang diisukan Akan berpasangan Dengan Bapak Prabowo Yaitu Bapak Air Langga Hartanto Yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar Kalau tadi Pak Ritwan Kamil Yang saya sebutkan Kira-kira kemana Porosnya Isunya Mas Rizky Belum ada ya Kalau sampai hari ini Belum terang Oke Belum terang Iya Kira-kira seperti itu Oke Baik Tetapi ada yang menarik Dari sini Kita lihat Pembagian Antara P3 Iya Itu Diisukan Mengarah ke PDIP Iya Yang sebelumnya P3 ini Tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu Oh Itu KIB Bersama Golkar Iya Golkar dan Partai Amanat Nasional Iya Nah sementara Partai Golkar Diisukan Akan berpasangan Dengan Bapak Prabowo Subianto Itu tadi Nah makanya Nah makanya Masing-masing pada akhirnya Nah makanya Kembali lagi ke tadi Koalisi Indonesia Bersatu KIB Yang sebelumnya Terdapat tiga partai besar Diisukan pecah Karena Jalan politiknya Akhirnya berbeda Oke Memang jalan politik Memang dinamis Mas Rizky Iya Itu Itu dia Poin penting dari Kemelut Apa ya Perpolitikan Karena dia Bersifat dinamis Belum ada Finalisasi Sampai pada akhirnya Bahkan untuk Capres ketiga pun Belum dideklarasikan Nah bahkan Kalau kita melihat Di pemilihan presiden Sebelumnya Bapak Mahfud MD Kan bahkan Sudah disuruh Jahit Jas itu Untuk akan Berfoto bersama Dengan calon presiden Dan hari ini Menjadi presiden kita Bapak Jokowi Dodo Tetapi Detik-detik terakhir Apa istilahnya Disalib ya Iya Disalib Ya itulah Kira-kira politik Sifatnya dinamis Oke Cukup bikin Dabgiduk Cukup bikin Dabgiduk Tetapi Dari pembahasan ini Tentunya kita berharap Tidak hanya Mengetahui Tentang Siapa saja Nama calon presiden kita Tidak hanya Mengetahui tentang Siapa saja Nama calon Wakil presiden kita Tetapi Tentang Gagasan apa Yang mereka bawa Oke Seperti itu Agar Pesda demokrasi kita Di tahun 2024 Nantinya Tidak Terulang lagi Seperti Dinamika politik Di tahun Sebelumnya Oh yang penuh Dengan hinaan Penuh dengan Hinaan Black campaign Black campaign Saling caci Mencaci Terjadi Polarisasi Terjadi Bahkan Perpecahan yang sangat Kalau saya melihat Jelas Bahkan ada istilah Cebong dan Kadrum Kampret Dan lain sebagainya Nah Secara praktis Tentu saja kita mudah Menilai Bahwa Apa yang terjadi Kemarin Sangat jauh dari Tujuan mencerdaskan Kehidupan bangsa Nah oleh karena itu Mari kita mendorong Pesta demokrasi Di tahun 2024 ini Untuk Lebih Mengutamakan Bukan popularitas Tetapi Tentang Gagasan Ide Serta program Untuk membangun Indonesia lebih maju Oke Berbicara mengenai Gagasan dan dua poin Sisanya tadi Melihat Sosok figur Ketiga calon Yang saat ini Dua sudah Dideklarasikan Dan satu belum Tapi kita anggap Itulah ya Sudah ya Saya yakin Tiga poin itu Bisa terpenuhi Mas Rizky Karena Sudah bisa cukup Penilai Di beberapa Podcast Atau di beberapa Kesempatan Ketiganya Diwawancarai Oke Diberikan Pertanyaan ini Itu semuanya Menjawab dengan Sangat bagus Iya Saya setuju Sangat lugas Dan memang Tampak bahwa Karismatik Pemimpinannya Itu kelihatan Gitu loh Saya setuju Selain itu Memang hari ini Kita lihat Ketiga toko Yang akan Berkontestasi Nantinya Di Pilpres Tahun 2024 2024 Itu Sepertinya Para intelek Ya Para intelek Para intelek Tual negeri kita Memang Benar Oleh karena itu Besar harapan Betul ini Untuk Pesta Demokrasi Di tahun 2024 Yang diutamakan Adalah Gagasan Ide Gak berhenti Di capresnya Tapi kalau bisa Capresnya Menyosialisasikan Ke pemilih Ke para relawannya Suka relawan Pendukung Tim pemenang Tim kampanye Kita berharap Ide dan gagasan Yang didorong Dari calon presiden Itu tidak sampai Hanya pada Otak Presiden saja Calon presiden Atau orang-orang terdekat Tetapi justru Tersosialisasi Sampai ke akar rumput Betul Tentang Gagasan Program Serta ide tadi Sehingga Pilpres Atau pemilihan Di 2024 Nanti bisa menjadi Momentum Ya Untuk Mencerdaskan Kehidupan bangsa Mengingat ketiganya Ini semuanya Sangat keren Menurut saya Para intelek Negeri lah Iya Saya Gak berhenti-berhenti Nonton Youtube-nya Ketiga-tiganya Semuanya Saya kagumi Saya pikir Saya cukup Saya juga Cukup Bapak Ibu Di rumah Silahkan Menentukan Pilihan Atau berasumsi Juga boleh Kira-kira Siapa Yang bakal Jadi Jawab Atau terakhir Terakhir Mbak Lia Silahkan Mas Rizky Mbak Lia Saya punya pertanyaan Oke Mbak Lia Sampai hari ini Akan memilih Siapa Dari ketiga Nama tersebut Oh ini Nodok Oke Karena Pertanyaan Ini muncul Sebelum Ada Debat Kandidat Atau Hal-hal Yang menunjukkan Gagasan Atau program kerja Saya gak punya penilaian Kita bisa melihat Track record Oke Tapi Saya Belum ada Meneliti sejauh ini Oke Jadi saya akan Disclaimer bahwa Penilaian ini Berangkat Dari subjektifitas saya Subjektifitas Sangat-sangat Subjektif Oke Jangan digoreng lagi Loh ya Garis bawahi Subjektifitas Dari Mbak Lia Kalau saya Pilih Pak Anies Yang pertama nih Saya ada dua opsi Oke Alasannya karena Beliau adalah senior saya Di himpunan Di luar kampus Lembaga luar kampus Sebutkan saja Mbak Lia Apa itu Himpunan mahasiswa Islam Himpunan mahasiswa Islam Iya Benar sekali Kalau kita lihat Track record Organisasi Pak Anies Baswedan Ya Sewaktu Menjadi mahasiswa Ya tergabung Di dalam Himpunan mahasiswa Islam Oke Itu alasan untuk Memilih Pak Anies Kalau untuk Calon kedua nih Saya punya dua calon Oh dua calon Oke Saya Ingin memilih Bapak Prabowo Subianto Bapak Prabowo Subianto Alasannya adalah Mungkin karena Ingin memberi Kesempatan Oke Dan untuk Menjawab rasa Penasaran saya Apa yang beliau bawa Sampai mau Tiga kali mencoba Gitu loh Oh iya iya Paham Paham Antara ambisi Betul ya Ambisi Negatif Atau justru ada ambisi Yang positif juga Pada akhirnya Itu saya kurang Saya menanti Ada yang beliau rasa Jika bukan saya Iya Mungkin ini tidak akan Terprogramkan Kira-kira seperti itu Oke Sampai disitu Masih ada Mbak Lia Harapan-harapan Dari calon presidennya Hanya dua Sejauh ini Nah tapi Pada akhirnya Saya tetap Akan berhasilkan Gagasan ke depannya Nah itu Itu garis bawah Sekaligus juga Mbak Lia Mengampanyikan Melalui Konten kita kali ini Bahwa Kita garis bawahi Kita akan memilih Presiden Tidak hanya dari Apa Tagline-nya Kampanyenya Jargon-nya Jargon-nya Tidak penting Tidak penting itu semua Tetapi Sejauh mana Dia akan Mengakomodir Kepentingan Bangsa Indonesia Baik Kalau Mas Rizky sendiri Supaya adil Iya Yang Mas Rizky pilih Di tahun 2024 Siapa? Oke Nah kalau pertanyaan Dibalikan kepada saya 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 menghormati Salah satu asas Di Pemilu Yaitu Rahasia Oke Oleh Pernanya Untuk pilihan Belum bisa saya Sampaikan hari ini Tetapi Saya Akan bersikap Tetap memilih Tidak akan Golput Jangan golput Kalau bisa Oke Tetapi sedikit penjelasan Mengenai golput Kalau dulu Golput itu Dianggap Sebagai gerakan Pembangkangan Terhadap Sistem Demokrasi Atau Perpolitikan kita Yang buruk Masih bagus Karena Itu merupakan Upaya perlawanan Terhadap Sistem yang buruk Tetapi Kalau hari ini Semacam Golput ini Menjadi Stigma Yang buruk Dianggap Golput Orang-orang Yang Antipati Orang-orang Yang lebih Suka Tidur Males Males Untuk datang Pada Pencoblosan Di hari nanti Karena memang Tidak mau mencari Tahu gagasannya Nah Seperti itu Dan hari ini juga Realistisnya Setengah mati Angka golput Akan Mengalahkan Suara yang Terbuang Cuma-cuma Karena mungkin Ada politik uang Ada politik kepentingan Nah oleh karena itu Saya berharap Sikap Untuk tetap memilih Terus Dilakukan Asalkan Berdasarkan Penilaian objektif Dan pertimbangan-pertimbangan Yang matang Saya pikir Seperti itu Semoga kita semua Bisa memantau Bersama ya Beberapa bulan Sampai nanti Akhirnya Pilpres Benar sekali Sampai nanti Selesai Dan ditetapkan Presiden Siapa calon Siapa presiden Dan wakil Presiden kita Mas Rizky Ada lagi Saya rasa Saya cukup Oke Saya juga cukup Terima kasih Atas perhatian Dan waktunya Dan Tolong Terus Support Konten kami Entah dalam bentuk Doakan kami Like Konten kami Komentar Entah itu Berisi kritikan Masukkan Semuanya Kami terima Asalkan Niatnya Diluruskan Untuk Membangun Dan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dan Yang ketiga Disubscribe Supaya Pada saat Ada video baru Ada notifikasi Masuk Demikian Dari kami Bila hitaufiq Walihdaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh